Saya Daryl Adam dalam Smart News Update untuk edisi hari ini, Rabu 4 Oktober 2023. Smart Easter Patuhi, kebijakan larangan perdagangan e-commerce di media sosial, TikTok mulai hari ini akan menghentikan transaksi pada platform TikTok Shop di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan merilis aturan dalam lingkup perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan tersebut dituangkan dalam Permendak 31-2023. Zulkifri mengatakan aturan baru tersebut bukan untuk melarang aplikasi media sosial sebagai sarana dagang seperti TikTok Shop, namun untuk mengatur dan menciptakan ekosistem perdagangan yang adil. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan sebanyak 34 dana pensiun perusahaan plat merah dalam kondisi tidak sehat. Jumlah ini naik dari sebelumnya sebanyak 31 dapen BUMN yang disebut bermasalah. Ia menjelaskan dengan total 48 dapen BUMN, maka artinya saat ini 70 persen dapen BUMN dalam kondisi yang tidak sehat. Erick mengatakan dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu, ada kerugian negara sebanyak Rp309 dan ini belum menyeluruh, dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan. Artinya, angka ini bisa lebih besar. Kita beralih ke berita terakhir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tidak bergantung terhadap nasi guna memenuhi asupan karbohidrat. Hal ini sebagai respon dari melunjaknya harga beras di pasaran. Guna memenuhi asupan karbohidrat, Tito menyebutkan masyarakat bisa mengonsumsi berbagai komoditas pangan seperti ubi, singkong, papeda, hingga jagung. Sekian berita hari ini. Sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya.